Intro Apabila Sultan Pahang mengetahui Sultan Johor telah dikurniakan, Puteri dikirimnya utusan ke Johor untuk meminang Raja Fatimah untuk Raja Omar. Dalam utusan tersebut, Seri Akardirajah dan Seri Marawangsa diutuskan ke Johor oleh Sultan Mansur Syah meminang Raja Fatimah untuk dijodohkan dengan Raja Omar Ananda kepada Sultan Mansur Syah. Setelah datang ke Balairun, Seri Akardirajah dan Seri Marawangsa disambut oleh Bentara dan surat yang mereka bawa dari Kerajaan Negeri Pahang diletakkan di Jepil. Setelah diberikan kepada Khatib lalu dibaca oleh Khatib yang berbunyi Salam Allah Bil Ta'zim daripada Paduka Ahyanda Sultan Mansur Syah yang mempunyai Kerajaan dalam Negeri Pahang Darussalam datang ke hadrat Paduka Ananda Seri Sultan Alauddin Syah Zilullah Fil Alam yang diatas tahta Kerajaan dalam Negeri Johor. Kemudian dari itu, barang maklum Paduka Ananda bahawa Paduka Ahyanda menitahkan Seri Akardirajah dan Seri Narawangsa menghadap Paduka jikalau ada tulus ikhlas serta inayat dan sepakat Paduka Ananda Paduka Ahyanda minta diperhambak akan Paduka Ananda Raja Omar. Dengan muafakat mangkubumi wazirlah yang empunya tadbir alam Negeri Johor maka tiadalah Paduka Ahyanda bertawil kalam dalilu ilhayat daripada Paduka Ahyanda, karang kerabu emas, perbuatan siam sebutir dan kain teriun petani ragi Jawa panca di ragam bukit di titik gunung serapah dua helai umpama setangkai bunga juga adanya. Maka Sultan Alauddin put terlalu suka mendengar bunyi surat Sultan Pahang itu setelah itu, Seri Akardirajah dan Seri Narawangsa pun disuruh bentara untuk menjunjung duni. Setelah itu, titah Sultan Alauddin Syah, apa kabar Ayanda Sultan Pahang? Maka sembah Seri Akardirajah, kabar baik tuanku Paduka Ayanda baru beroleh putera seorang lelaki dan Raja Ahmad tiga bulan sudah pergi ke Kelantan dipinta oleh segala pegawai Kelantan kerana Raja Kelantan sudah hilang. Maka titah Baginda Sultan Alauddin Syah, saudara kita Bunda Raja Umar bagaimana? Sembah Seri Akardirajah, paduka kekanda tiada pergi tuanku kerana perjanjian Raja Ahmad dicubah setahun dahulu. Setelah sudah berkata-kata, maka Sultan Alauddin pun berangkat masuk ke dalam istana. Setelah Bunda Haram menghadap Baginda, maka kita Sultan Alauddin Syah Sekarang bagaimana kepada Bunda Haram, anak yang terdibinta oleh Sultan Pahang hendak didudukkannya dengan cucunya Raja Umar, anak Raja Ahmad dengan anak Sultan Pahang. Jika kata Bunda Haram terima, kita terima, kerana kita tidak mau melalui kata Bunda Haram. Maka dengan itu, sembah Bunda Haram, terimalah tuanku. Setelah itu, Sultan Alauddin pun berkata, Jikalau ada galaknya kepada Bunda Haram, kerana kita tidak tahu, tiang kerajaan anak cucu Baginda yang dari Bukit Si Guntang dari Singapura datang ke Melaka hingga sampai ke masa kita ini, tiada lain daripada itu salah silah Bunda Haram juga. Sebab itulah, maka kita bertanya kepada Bunda Haram, sudah kabul kepada Bunda Haram, menyembah Raja Omar akan ganti kerajaan kita, kita terimalah. Demikian Sultan Alauddin Syah berkata kepada Bunda Haram, maka sembah Bunda Haram, terimalah tuanku, tiadalah patik sekalian menaruh galak bertuankan padukaan anda itu. Setelah Baginda Sultan Alauddin Syah berbincang dengan Bunda Haram, hasrat Sultan Mansur Pahang diperkenankan oleh Sultan Alauddin dan menerima peminangan tersebut. Seri Akaraja dan Seri Narawangsa belayarlah beberapa hari ke Pahang untuk menghadap Sultan Pahang dan menghadap surat utusan dari Sultan Johor. Lebih banyak mereka di Pahang, maka Sultan Pahang pun mengalung-alungkan utusan dari Johor dengan menaiki gajah dan disambut bunyi-bunyian seperti gendang dan sebagainya. Setelah itu, Sultan Pahang pun membacalah seutusan tersebut yang menyuruh Sultan Pahang membawa cucu beliau, iaitu Raja Omar ke Johor, kerana rindu akan dan ingin berjumpa dengan Raja Omar. Setelah itu, Seri Akaraja dan Seri Narawangsa pun naiklah menghadap Sultan Pahang. Lalu mereka bertanya kepada Sultan Pahang, apakah pekerjaan anaknya? Baginda lalu bertanya tentang pekerjaan anaknya. Seri Akaraja pun menjawab bahawa anaknya iaitu yang diputuan Raja Johor sedang menguruskan negeri. Lalu, Sultan Pahang pun berjanji akan membawa cucunya iaitu Raja Omar ke Johor. Lalu bersiap membawa pakaian Raja Omar dan berangkat pergi ke Johor, diiringi oleh orang-orang kaya. Takkalah bendahara Pahang tinggal di setanah selama kedai-daihan Sultan Pahang sehingga baginda pulang. Selepas beberapa hari berlayar, maka Sultan Pahang pun sampailah di negeri Johor. Lalu mengaluhkan untuk menghadap Sultan Johor. Sultan Pahang pun diiringi oleh Hulu Balang dan Bendahara manakala Sultan Al-Laudin disambut oleh Sultan Muzaffar Shah dan memeluk Sultan Pahang dan Raja Omar sambil menangis sekerana rindul dengan Sultan Pahang dan Raja Omar. Sultan Pahang ingin bertemu dengan cucunya iaitu Raja Kesumademi namun cucunya itu meluakan kedatangan Raja Omar. Raja Fatimah turut datang menjumpa baginda. Baginda memberikan Raja Fatimah rata emas berpemata delapan belas belit dan subang saka merkab berjenggera serta cincin bermata putih panca warna kemarlap jari. Setelah itu, Sultan Al-Laudin memberikan sebuah istana kepada Ahyan Dayah. Baginda pun berpindah ke istana. Pemberian anak Dayah di bawah semua dayang-dayang dan juga gudiknya untuk tinggal bersamanya. PILA Di驼 saik saik Terima kasih.